Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugiri bagian Barat atau Wisnu Gainia. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh Pulau Nugiri termasuk belahan timur negara tetangga. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas brevot. Nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Garing 2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugiri Belanda. Selama beribu-ribu tahun, orang-orang banyak menciptakan legenda atau berbagai peradaban yang hilang. Kita tentu sering sekali mendengar jika ada kota-kota yang lenyap dalam semalam karena peristiwa gempa bumi atau banjir besar yang melanda. Dengan bukti-bukti sejarah yang ada, hal ini tentu membuat sebagian orang percaya. Namun sebagian lain juga masih skeptis. Salah satu yang masih menjadi misteri adalah sebuah tembok di bawah Laut Papua. Pulau Papua dengan keanikaragaman alamnya yang masih alami, ternyata menyimpan misteri yang sangat menakjubkan. Dengan ditemukannya sebuah tembok lurus di lepas pantai bagian utara. Dari pulau besar ini, diperkirakan terdapat struktur bangunan mirip benteng. Dengan panjang 110 km, dengan ketinggian 1.860 m, serta lebar 1.700 m. Jika dilihat secara seksama, struktur ini lebih mirip dinding atau tembok. Karena strukturnya yang lurus memanjang secara sempurna, sepanjang 110 km. Jika ini benar, jelas bangunan seperti ini tidak dibuat oleh peradaban manusia. Mengingat bangunan di abad modern ini saja, seperti menara Dubai tingginya, baru mencapai 800 m. Sedangkan dinding yang ditemukan di sebelah utara Pulau Papua mencapai tinggi 1.860 m. Struktur ini berada di Laut Lepas tak jauh dari Ipokota, Papua. Tepatnya di Jayapura. Untuk sementara, penemuan misterius ini dinamakan Jayapura Well, atau Tembok Jayapura. Terdapat dugaan, tembok tersebut dibangun oleh ras raksasa yang pernah hidup di bumi ribuan tahun lalu, yang saat ini sudah punah. Bukti dari keberadaan bangsa raksasa ini adalah kerangka raksasa yang ditemukan di berbagai tempat di dunia ini. Saat pertama kali tembok raksasa ini ditemukan, keberadaannya terlihat dari Google Maps. Namun setelah viral, seketika dihilangkan pada 2012. Jika memang benar temuan tersebut adalah bangunan tembok, maka diperlukan teknologi yang canggih untuk membangun tembok dengan ukuran besar dan kokoh. Ada pun yang mengasumsikan jika bangunan tersebut adalah bagian dari Atlantis yang hilang dan tenggelam di lautan. Seorang penulis bernama Ruben Orsbon dalam bukunya, Indonesia Secret War, The Girela Strugger in Irian Jaya, menjuluki Papua sebagai surga yang hilang. Saat ini Papua disebut-sebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Papua dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, terutama tambang emasnya. Sebagian ilmuwan berasumsi, konon diyakini memang ada peradaban yang maju di Papua pada masa lampau. Sangat mungkin di Papua adanya peradaban yang maju dengan keberadaan emas yang melimpah. Dengan adanya emas bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi, karena emas adalah konduktor terbaik yang bisa mengalirkan listrik. Maka dari itu, leluhur nusantara di Papua masa lampau dengan teknologi yang sangat canggih memungkinkan untuk bisa membangun tembok raksasa. Itulah misteri penemuan tembok di Papua. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua, dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!